Sampai akhirnya Kosem menghentikan pangeran Kosem berkata Jangan khawatir Kita akan menemukannya Mustafa pun berkata Kumohon Kosem Ayo kita mencarinya Burung itu terluka Kita harus memberikannya obat Kosem menjawab Aku akan memberitahukan pada Aga dan Kalva Agar mereka mencarinya Mereka akan memberitahukan kita Ketika mereka menemukannya Akhirnya Mustafa pun mau mendengarkan Dan mereka akan kembali Tapi melihat Raja disana Mustafa menghentikan langkahnya Mustafa merasa takut Raja yang melihat hal itu Ia pun teringat kembali Pada saat kematian para pemannya Ahmed kecil yang sangat ketakutan Hingga kakak dari Mustafa Akhirnya memeluknya untuk menenangkannya Kakak dari Mustafa pun berkata Aku bersumpah padamu adikku Jika aku naik tahta Aku tidak akan pernah menjadi seperti ayah kita Aku tidak akan pernah membunuh adikku Janji itu pun akhirnya menyadarkan Raja Raja akhirnya memanggil Mustafa Namun Mustafa masih takut Mustafa Raja mendekati Mustafa dan kemudian memeluknya Raja berkata Adikku sayang Aku tidak akan pernah melukaimu Tidak akan pernah Aku tidak akan pernah menjadi seperti ayah kita Aku berjanji Safiye nampak dibawa keluar dari istana Dimana Julfikar telah menunggunya bersama sebuah kereta Safiye kemudian berkata Wali Raja jadi inikah tugasmu Kemana aku akan dibawa pergi Bagaimana kamu akan mengambil hidupku Julfikar menjawab Matahari hampir terbit sultana Kita harus melakukan perjalanan secepatnya Safiye pun berkata Apakah kamu tidak mau menjawab pertanyaanku Kematian apa yang diberikan oleh cucuku padaku Apakah aku akan diceki Dan dibuang ke dalam sumur Atau apakah aku akan diracuni seperti Fariye Yang mana Julfikar berkata Aku melihatmu malam itu Malam dimana Kamu melakukan pembantaian bagi banyak orang di istana ini Kamu duduk di ruangan Raja Dan aku melihat ke dalam matamu Mata itu adalah mata seorang pengkhianat Seorang pengkhianat Yang mengkhianati darahnya sendiri Juga keluarganya sendiri Jadi kamu ingin tahu apa yang akan terjadi padamu Kalau begitu akan ku beritahu Sama seperti pengkhianat lainnya Kamu akan mendapatkan apa yang pantas bagimu Julfikar pun mempersilahkan Safiye untuk menaiki keretanya Namun Safiye berbicara lagi Hari ini memang aku seorang pengkhianat Tapi jika pangeran Mustafa berhasil naik tahta Maka cerita tentang diriku akan berbeda Dan aku bukanlah seorang pengkhianat Melainkan seorang bupati Ratu bupati Julfikar menjawab Terima kasih pada Tuhan Hal itu tidak terjadi Safiye pun terdiam mendengar jawaban Julfikar Julfikar sekali lagi mempersilahkan Safiye untuk naik ke dalam keretanya Sebelum naik ke dalam kereta Safiye pun melihat istana yang akan ia tinggalkan Di ruangan Halime Di tengah kesakitannya Halime berkata Bakar istana ini Bakar segalanya Menekse Jika kita terbakar Maka mereka juga harus terbakar Menekse pun berkata Kumohon Sultana tenanglah Aku baru saja menghentikan pendarahanmu Halime pun menjawab Hatiku juga terluka Menekse Bagaimana kamu akan menghentikannya Menekse pun terdiam Tiba-tiba pintu terbuka Dan rupanya Mustafa lah yang masuk Halime sangat lega melihat putranya masih hidup Hachi kemudian berkata Raja telah memerintahkan bahwa pangeran Mustafa Akan bersamamu malam ini Tapi esok pagi Pangeran akan kembali ke ruangannya Dilruba pun berkata Hachi A Kirimkan dokter untuk ibuku sekarang Hachi pun menganggu lalu pergi Halime berkata pada Mustafa Mustafa Beritahukan padaku segalanya Apa yang mereka lakukan padamu Di ruangan Raja Kosem berkata Kamu mengatakan padaku Mana yang lebih buruk kehilangan seorang saudara Atau kehilangan seorang anak Kamu rupanya memilih putramu malam ini Apakah kamu menyerah pada adikmu Demi melindungi putramu Sehingga kamu Mengirimkan Al Gojo Untuk mengesekusi adikmu Raja pun menjawab Aku tidak memilih putraku Kosem Aku memilih Pangeran Aku membuat keputusan sebagai penguasa Itulah mengapa Aku mengirimkan pengesekusi Ketika Al Gojo masuk Mereka tidak menemukan Pangeran Karena seekor burung Kosem Sekor burung Dia bangun tengah malam Dan mengejar seekor burung Kosem pun menjawab Pangeran mengatakan Burung itu terluka Dengan mata yang bercahaya Dan bulu yang bersinar Nampaknya Pangeran memiliki mimpi Mungkin sebuah penglihatan Raja pun menjawab Jika ini bukan keajaiban dari Tuhan Lalu apa Kosem Jika Tuhan tidak memberikan tanda Lalu apa Tuhan berkata Jangan membunuh Jangan membunuh saudaramu Kosem pun menjawab Itulah yang dikatakan oleh hatimu juga Ahmed Dan Tuhan menghentikannya Tiba-tiba pintu diketuk Penjaga berkata Kalau Valide Sultan ada disini Dan ingin bertemu Raja pun mengizinkannya masuk Kita beralih sebentar kepada Mustafa Mustafa pun bercerita tentang apa yang ia alami Burung itu hilang ke dalam semak-semak Aku tidak pernah melihatnya lagi Tapi Kosem berjanji padaku Agah akan mencari Dan mereka akan menemukannya Menekse pun bertanya Burung seperti apa itu pangeran Mustafa menjawab Bulunya sangat indah Mendengar hal itu Halime pun berkata Tuhan bersama kita Menekse Tuhan mendengar kita Dan mengirimkan seekor burung pada putraku Kembali pada Raja Handan pun berkata Apakah kamu sudah lupa dengan apa yang terjadi Kami semua baru saja kembali dari ambang kematian Jika kamu merasa kasihan Maka pada akhirnya kamulah yang akan dikasihani Raja pun menjawab Aku tidak mengasihani siapapun Valide Kosem pun ikut berbicara Ia berkata Jangan khawatir Valide Raja hanya memberikan pengampunan pada Pangeran Tapi tiba-tiba Handan tidak senang mendengarnya Lalu kemudian membentak Kosem Dan menyuruhnya kembali ke ruangannya Raja dan Kosem terkejut Dengan apa yang telah dilakukan oleh Valide Terhadap Kosem Tapi Kosem dan Raja hanya diam Handan pun berkata lagi Tinggalkan aku dan putraku sendiri Kosem pun lalu pergi Setelah Kosem pergi Handan berkata Jika suatu hari mereka mencoba kembali menggunakan Pangeran Mustafa Apa yang akan kamu lakukan? Berapa lama kita akan hidup dengan ancaman ini? Raja pun menjawab Masalahnya sudah ditutup Handan pun berkata Tidak Tidak semudah itu Hari ini Safiye Sultan Besok orang lain Selama mereka mengatakan Mustafa harus naik tahta Maka tidak ada kedamaian bagi kita Kita cukup paham Mengapa Handan sangat marah Kalau Raja mengampuni Mustafa lagi Rasa khawatir akan dibawa bayang-bayang kematian Membuat Handan seperti itu Raja pun menjawab Tidak peduli apa yang mereka katakan Mereka tidak akan bisa Menggunakan adikku lagi Karena aku telah membuat keputusan baru Handan pun lalu bertanya Apa itu? Kira-kira apa ya keputusan baru Raja? Nanti kita lihat di video berikutnya Terima kasih telah menonton!